Jadi tidak usah membawa uang cash, tapi membawa hasil ataupun membawa budidaya dari rumah Kurang ibu, 4.15 obral lho, ini ada juga obral kelapa, beli 4 itu cuma 15 ribu Kurang 1.15 obral lho, ini ada juga berangkat Ini akan berangkat, ini ada juga Ini ada juga berangkutan yang berangkat, ini ada juga berangkat Ini ada juga berangkat, tidak ada juga berangkat Berangkat, ada juga berangkat, itu ada juga berangkat Berangkat Berarti pasar ini sudah ada sejak tahun pengintar mbak? Ada juga, sekarang ini berangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita doakan ya Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan juga kelancaran dalam karir Serta aktivitas dan pekerjaan Dan bagi pemirsa mungkin yang saat ini Sedang sakit atau sedang tidak enak badan Kita doakan semoga segera diberikan kesehatan Pada kesempatan kali ini pemirsa Kita ajak untuk jalan-jalan virtual Dan mungkin nanti silaturahmi secara virtual Menyapa masyarakat yang ada di pelosok desa Ini kita berada di wilayah perbatasan ya Video ini kita awali di depan Posek Bogorjo, Pores Bluro, Jawa Tengah Di mana Posek ini merupakan lokasinya yang di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur Ini jalan utama ini jika lurus terus itu sampai wilayah Selayah kecamatan kenduruan kabupaten tuban Tugban Provinsinya sudah Jawa Timur Dan kita akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual menuju ke pasar tradisional kecamatan Bogorjo Nah di depan itu merupakan pasarnya ya Jadi jalur ini ke depan ini itu jalur menuju kawasan kabupaten Blura Kota Karena memang kecamatan Bogorjo ini merupakan salah satu kecamatan kecil Yang lokasinya berada di pelosok ya Yang jauh dari kawasan kota Persis di depan kita ini adalah pasarnya Yaitu pasar tradisional Bogorjo Tak kasih tahu ya pemirsa Jadi pasar ini itu bukannya dalam Dua Eh ulangi Bukannya cuma dua hari dalam seminggu Yaitu pada saat pasaran pon dan juga pasaran liwon Warga disini rata-rata jika ke pasar itu Ada yang naik sepeda motor Ada yang berjalan kaki Dan ada juga yang rumahnya agak jauh itu naiknya kendaraannya itu Kendaraan kol tepak pemirsa Karena disini itu tidak ada angkutan umum Nah beberapa ini ada yang berjalan kaki juga Ada yang naik motor juga Ini simbah-simbahnya yang berdagang disini Nah Bapak Amit gak bapak Sadihan kembang nih Ini yang berjualan bunga Ngeternih gak nopo Siarah motenikum bapak Geteng mako motenikum gapak Mereki pasaran ini berarti cuma dua hari cok nih gapak Cuma pon kali liwon iku sarasan Ini aktivitas di pagi hari Pak Sudah mulai rame jam segini Kita cari apa aja ada Ini sayuran yang sudah mateng pun Disini juga ada loh Ini sayuran-sayurannya Dan sayuran disini itu terkenal murah makanan disini itu Sayuran itu mulai tiga ribuan us dapat Tinggal kita memilih Dan sebagian besar juga pemirsa di kawasan sini itu Warga berangkat ke pasar itu biasanya sambil membawa ayam Ataupun hasil panenan Seperti kacang-kacangan Sayur-sayuran Untuk ditukarkan dengan barang yang lain Misal ada yang membawa Apa namanya Ayam Ayam itu hasil dari ternaknya sendiri Terus nanti ayamnya dijual Dan uang hasil penjualannya itu nanti Digunakan untuk berbelanja Jadi sistemnya itu seperti barter Tapi sudah ditukarkan lagi dengan uang Baru digunakan untuk belanja Pasar ini pun adanya itu hanya cuma sekitar 1 sampai 2 jam Yaitu mulai dari jam 5 pagi Sampai sekitar jam 7 atau jam 8 Nanti jam 8 ke atas itu biasanya sudah sepi Di sini mencari aneka macam kuliner, makanan, dan minuman ada semua Aneka sayur-sayuran, kerupuk, dan lain sebagainya Full lengkap Nah di depan ini merupakan angkutannya Yang tadi kita bicarakan ya Jadi di sini itu angkutannya menggunakan kol tepak Ya jadi karena tidak ada angkutan umum ya Di sini angkutannya kol tepak seperti ini Ini bakul-bakulnya Yang pada persiapan Ini dagangannya Pak Yang tadi ini berarti enjing pun berangkat Jangan lupa Jam 5 pagi pun berangkat Oh Ini bar subuh Ini mereka angkutannya memang ada kol tepak Yang tadi ini Ini angkutan umum Jangan lupa Jangan lupa Jadi saya buat ini Ini orang itu Oh saking pelosok desa mereka Oh Soalnya angkutan umum Yang buat ini Bersiap ini Berarti misal Kadus Bersiap pasar Jepun Itu rata-rata Ginter pangkat Tepak Tepaknya itu Tidak Perbatasan Perbatasan Dura tuban Ada ini Orang itu nanti Wonton angkut Sepi Wonton-wonton penumpangnya Oh Kalau-kalai Montor Ini Kuget panggit Mbak Blonjol Nopo Niki Oh Nggak Nggak Lo Wek Gudi Gudi Mbak Jadi seperti itu Ceritanya ya Pemeriksa Disini itu Tidak ada Angkutan Umum Adanya ya Angkutan Tepak-tepak Seperti itu Dari pelosok-pelosok Desa Yang Ingin Belanja Ataupun Yang ingin Berjualan Mereka itu Naiknya itu Dan berangkatnya itu Pada Pagi hari Sambil Menikmati Suasana Pasar Di pelosok Desa Kita ingatkan Pemirsa ya Yang mungkin Baru Tahu Channel ini Atau yang Baru Menonton Channel ini Kita ucapkan Selamat Bergabung Nah Jangan lupa ya Di subscribe Biar tidak Ketinggalan Jika ada Info-info Terkini Dari Channel Sahabat Al-Arib Blura Dan bagi Pemirsa setia Yang selalu Menonton Kita ucapkan Terima kasih Karena channel ini Bisa terus berkembang Itu juga Karena support Dan dukungan Dari Pemirsa Nah seperti ini Di depan kita ini ya Itu merupakan Dagangan dari warga sini Ada yang Membawa kacang Membawa kerai Itu adalah Hasil Panen Dari Warga sini sendiri Ada yang Menjual Beras Untuk berbelanja Tuh Ada yang Membawa Berambang Waktu ini Hasil panen Yang piambak Bu Hasil panen piambak Terus di Sajeteng Pasar Maka Saga Dinten Belanja Lian Neng Ngetan Bu Seperti ini Ramainya Di pasar Bukur Terus di Tidak Ikan Segar Ikan Segar Ngetan ini lele berarti pasar miliki ini bukanya mau esok-esok ini nah ini bisa kita lihat ya Bu Mirsa di depan ini banyak sekali ibu-ibu yang membawa ayam dan itu sedang terjadi tawar-menawar karena kan sebagian besar warga disini itu petani dan biasanya itu pada ngopeni ayam ayamnya kalau berkembang dia besar itu bisa dijual untuk kebutuhan sehari-hari salah satu sumber penghasilan lah dari warga selain bertani yaitu beternak kalau beternak sapi itu kan rojo koyo itu uangnya besar tapi jika untuk kebutuhan kecil-kecil saja itu biasanya hanya menjual ayam ataupun juga hasil panen lainnya seperti sayur-sayuran nah ini ada yang namanya nongko ataupun juga lueh ada yang juga membawa menjual beras dibawa ke sawah dan nanti untuk keperluan belanja jadi berangkat belanja itu membawa ayam atau hasil panenan dan pulangnya nanti dibelanjakan kembali untuk dibelikan belanjaan yang lainnya pokoknya bercerita tentang desa itu tidak ada habisnya selalu saja ada cerita ada kisah yang bisa kita sajikan untuk pemirsa ini ada juga bakul jagung atau penjual jagung dan disini pemirsa untuk menimbang jagungnya itu alat timbangannya masih tradisional sekali yaitu menggunakan dacen nah itu dacen di depan itu nah mungkin bagi pemirsa ada yang belum tahu dacen itu seperti apa yaitu alat penimbang tradisional warga membawa jagung untuk dijual kemudian pulangnya untuk belanja lagi-lagi seperti itu ya jadi tidak usah membawa uang cash tapi membawa hasil ataupun membawa budidaya dari rumah pasar ini letaknya strategis berada di pinggir jalan raya di depan kantor kecamatan Bogorjo murah ibu 4.15 obral ini ada juga obral kelapa ini dawat dawat ini pintan 500 rupiah 500 rupiah dawat mulai harga dari 500 rupiah murah meriah ini jam pintan mulai ini bu masak setengah 12 pun mulai masak dawat mulai harga 500an ini sebuah jagung sebuah jagung ya ada ini bu sebuah jagung seribunan sebuah jagung seribu rupiah saya ingin gemblong gemblongan berontal yang ini bu ini mulai seribunan bu sebuah jagung sebuah jagung seribu di doli gemblong campur ada gendari jongkong harusnya ngabang-ngabang cenil nah ini kita mampir ke rumah ini ini pasaran ini pasaran rame ini ini lumayan ini gak mau jadi gadis yang di jangga oh makanya pasarnya rame ini itu 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 khusususnya itu jumbek khususnya kan jumbek jumbek bukit ini pasong oh mereka buat nonton pasong oh oke saya pungi berikutnya di dunjangan dan panggil jumbek ikan seluruh gemblok berarti pasar ini sudah ada sejak tahun penginan bah seluruh bihak dari ini kalau teman sini anu 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 tapi teman bah mbak bulat jauh belum aku lompon tumbas om mbak lompon tumbas kekal di sarapan ini mbak kong sama mbak putri mbak ini berarti usianya sudah berapa tahun mbak lahir 79 tahun sudah 80 tapi tersih doang terdas gemblok ini salah satu ciri khas warga di desa itu ya pemirsa meski usia sudah tua tapi masih pada sehat sehat ini mbak nya itu hampir 80 sudah tapi sehat berjualan ini ini itu rahasia ini apa mbak ini gembol ini apa diceritanya putus ini sehat terus 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 mungkin saking pikiran pola makan atau sayur 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 pun yang hijau hijau an iwak iwakan iwakan pun dikurangi iwakan dikurangi ini salah satu gembol resep seperti itu pola makan dijaga dan pikiran pun dibuat santai diayam ke orang jawa yang ngerani nah itu pemirsa sedikit kisah dari kawasan perbatasan di pasar tradisional kecamatan Mbokorjo Kabupaten Mdoro Jawa Tengah semoga videonya bisa bermanfaat bisa memberikan informasi dan juga referensi ataupun mungkin untuk Tombok Kangen Kampung Halaman konten kita tutup terima kasih tetap semangat salam sehat segeru waras wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh